Beginilah kondisi rumah Ibulas, warga RT3 RW3, tembok ruang tamu berlubang, sedang rumah Selamet, warga RT11 RW4, Kelurahan Pisang Candi, kecamatan Sukun, Kota Malang, mengalami retak hingga 3 meter. Kedua rumah mengalami rusak ringan setelah terkena dampak longsoran dari pabrik rupuk setinggi 6 meter dengan panjang 15 meter. Menurut Selamet, saat kejadian dirinya terbangun karena rumahnya bocor. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh setelah dilihat ternyata pelengsengan pabrik rupuk longsor menimpa rumahnya hingga retak. Tahunya gimana Pak, longsor tadi itu ada suara gemuruh atau gemuruh? Sempat mengenai rumah Bapak? Iya, ini yang depan, pojok timur. Retak Pak ya? Iya, retak. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibulas. Saat kejadian dirinya sedang tidur bertiga bersama anaknya di ruang tamu. Tiba-tiba dikagetkan suara benda yang menimpa tembok rumahnya hingga jepol. Dirinya sempat terkena batu bata yang jepol. Warga berharap ada bantuan atau ganti rugi terhadap rumah miliknya. Pasalnya selain tidak memiliki biaya untuk memperbaiki rumahnya, ibulah seorang janda. Rohim Alfarizi, CTV